Intro Hey guys, balik lagi dalam acara guna gaming game review dan gue masih membahas mengenai League of Dota setelah sekian banyak fitur-fitur yang kita bahas bareng dan juga tips and trick kali ini gue juga akan memberitahukan beberapa agenda-agenda surprise yang terdapat pada League of Dota oke guys, sebelumnya gue akan menjelaskan bahwa kita akan kembali sedikit mengenai sesi explore masih ingat kan? oke, sekarang kita lihat screen bareng disini gue sudah login di League of Dota, lalu gue klik map oke, nah gue akan coba melihat bahwa disini ada beberapa map yang sudah gue jalanin dan gue selesaikan oke, nah biasanya setelah gue selesaikan semua map-nya gue akan melakukan explore explore adalah suatu fitur di mana lo bisa mendapatkan experience secara lebih atau meningkatkan experience supaya lo bisa mencapai level yang lebih tinggi dengan lebih cepat oke, nah sekarang gue akan melakukan explore coba lihat ya apa yang akan kita dapat nanti explore akan mendapatkan atau memberikan kita goal dan experience nah biasanya experience-nya lebih besar daripada pada saat kita melakukan quest tersebut atau menyelesaikan misi pada map-nya tersebut tapi ada hal lain selain mendapatkan goal dan experience sambil gue melakukan explore terus kita biasanya juga akan mendapatkan surprise dari tamu-tamu atau hadiah-hadiah bahkan reward-reward seperti yang lo lihat ini gue telah mendapatkan badrider suatu kart bintang 3 lalu selanjutnya lihat banyak kartu-kartu yang bisa kita dapatkan dengan melakukan explore nah ini dia guys yang gue bilang pada saat lo melakukan explore biasanya kita didatengin tamu nah tamu-tamunya ini bentuknya adalah netral creature netral creature ini bisa kita lawan secara surprise ya secara kejutan dan ini berdasarkan level kita dan ini ada netral creature level 17 dan seperti yang lo lihat bahwa netral creature ini ada berbagai macam nah ada levelnya juga dan terlebih lagi lo juga harus tahu bahwa setiap netral creature yang lo temuin lo hanya dikasih waktu 2 jam setelah 2 jam netral creature ini kalau lo gak bisa kalahin lo bisa netral creature ini bisa hilang lalu lo harus mencari nyalain nah lo pengen tahu kan apa yang kita dapat setelah kita melakukan netral creature oke guys disini gue akan decide untuk fight netral creature ini oke ini dia bisa kita lihat tuh netral creature nya black dragon namanya ya kan dan disini juga lo gak perlu capek-capek untuk menunggu atau bermain melawan netral creature ini sampai selesai lo bisa langsung skip battle oke untuk menghemat waktu kita akan skip battle lihat experience nya juga lumayan guys nah yang terlebih lagi adalah apa yang kita dapat oke setelah ini sudah netral creature udah gue kill ya kan udah berhasil gue kalahin sekarang gue back setelah gue back gue akan coba balik ke home page ini dia guys ada satu notifikasi reward yang ada di layar kalian oke sekarang gue coba klik nah ini dia hadiah dari netral dari setelah mengalahkan netral creature ya kan gue mendapatkan satu buah kartu benol dan moon kind oke sekarang gue collect nah seperti itu guys sekarang giliran lo untuk mencoba link of data karena apa link link untuk mendownload aplikasi dari link of data sudah tersedia coba aja cek di home page nya atau di fan page nya di facebook oke thank you guys bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati